Hai semua, kembali lagi bersama saya di Impressi. Kalau kemarin saya bahas buku yang ditulis oleh perempuan, sekarang saya akan bahas buku-buku tipis dengan cover dan warna buku yang eye-catching banget. Langsung aja, buku yang pertama ada Sunja yang paling tidak menarik, karya dari Arswendo Atmowiloto. Dalam buku ini terdapat beberapa kumpulan cerpen yang ditulis oleh Arswendo, tapi yang akan saya bahas cerpen yang sesuai sama judulnya. Sekilas, cerpen ini menceritakan tentang seorang anak yang gemar menulis saat Sunja, meskipun tulisannya sering ditolak penerbit. Semua dimulai ketika ia meminta temannya untuk mengetikkan naskahnya, tetapi temannya malah menjawab, wah tulisanmu tidak terbaca. Lalu salah satu penerbit yang mengembalikan naskahnya dengan catatan bahwa tulisannya tidak menarik, dan sebuah nasihat agar supaya lebih banyak belajar menulis. Kemudian ia menyuruh adiknya untuk membaca naskah yang telah ditolak penerbit, dan hasilnya pun sama, adiknya ternyata juga tidak mengerti. Yang terakhir, ia meminta bibinya untuk mendengarkan naskahnya. Bibinya mengatakan bahasa yang digunakan terlalu kasar, sampai pada akhirnya ia sadar halaman demi halaman cerita yang ia tulis tidak nyambung, tetapi dia tetap tidak patah hati dan rajin menulis. Sehingga berkat kerajinannya selama ini, ia ditunjuk sebagai pembantu di sebuah mingguan. Kita lanjut ke buku yang kedua, yaitu Kumpulan Kalimat Demotivasi Panduan Menjalani Hidup Dengan Biasa-Biasa Saja, karya dari Syarif Maulana. Syarif Maulana adalah seorang akademisi dan pegiat filsafat di Bandung. Di dalam buku ini terdiri dari beberapa esai dan kumpulan kalimat demotivasi. Buku ini penuh dengan kritikan terhadap konsep motivasi sebagai gagasan pokoknya, dan juga dapat dipandang sebagai panggilan bagi para motivator dan orang-orang yang suka posting kutipan-kutipan inspiratif dari media sosial. Hal ini dianggap penulis berbahaya karena dapat membuat manusia tidak hati-hati terhadap berbagai perubahan dalam hidup, atau istilah kerennya toxic positivity. Buku ini menunjukkan toxic positivity dapat membuat manusia buta akan kenyataan dan bagaimana hal-hal negatif dapat disebut realistis. Penulisnya juga mengutip para filsuf eksistensialis dari era modern seperti Albert Camus yang berkata hidup ini absurd, dan Sartre yang mengatakan manusia adalah gairah tanpa makna. Kata-kata tersebut terdengar seperti orang yang menyerah pada hidup. Akan tetapi sebaiknya manusia tetap bergairah dalam memaknai hidup tanpa harus mengikuti makna hidup yang dirumuskan oleh orang lain. Meskipun buku ini mengutip dari para filsuf, tetapi buku ini memiliki gaya bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Oke, next, buku yang ketiga masih karya dari Syarif Maulana, yaitu Kumpulan Kalimat Demotivasi 2, Panduan Hidup Bahagia Untuk Medioker. Kebahagiaan tidak selalu tentang pencapaian materi seperti kekayaan, kesuksesan, dan lain-lain. Buku ini seolah-olah datang untuk mengingatkan para remaja yang hobinya rebahan dan anak-anak muda yang biasa-biasa saja juga bisa hidup bahagia. Seperti contoh dari bab doa-doa demotivasi yang dengan seksama mengingatkan kita yang seringkali lupa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Tuhan berikan. Kita sering banget berdoa meminta sesuatu yang besar sampai-sampai kita lupa bahwa hal tersebut menuntut Tuhan sebagai yang maha kuasa. Kita juga seringkali lupa bersyukur untuk hal-hal kecil semisal menanak nasi tidak padam listrik dan selamat ketika di perjalanan. Buku yang terakhir yaitu Perihal Cinta Kita Semua Pemula karya dari Muhammad Ali Ma'ruf. Mungkin sekilas ketika memandang buku ini kita bakal memiliki gambaran kalau buku ini penuh dengan romansa kehidupan. Di dalam buku ini juga terdapat banyak sekali quotes yang bikin tangan kita gemeteran untuk memfoto kemudian mempostingnya di Instagram. Gak hanya itu, buku ini juga mempunyai ilustrasi yang gak bikin mata kita bosen buat ngeliat terus. Buat baca buku ini juga tidak perlu meluangkan waktu berjam-jam karena dijamin buku ini bakalan selesai dibaca meskipun dibacanya pas di sela-sela waktu istirahat. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Jika kalian tertarik dengan buku yang saya bahas kalian bisa mengunjungi marketplace kami yang tersedia di Shopee dan Tokopedia. Juga jangan lupa buat subscribe channel kami like, komen, dan share video ini jika dirasa menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.